Pemirsa, hari ini pendiri grup Lipo, Mohtar Yadi, rencananya akan melakukan presentasi terkait peluncuran buku terbarunya berjudul Mohtar Yadi, My Life Story di Singapura. Dan untuk mengetahui informasi mengenai hal itu, kita akan segera bergabung bersama reporter Cikal Multazam dan juru kamera Said Kutub. Cikal, bagaimana persiapan presentasi buku terbaru pendiri grup Lipo, Mohtar Yadi di Singapura pada pagi hari ini? Ya, saat ini persiapan sudah matang. Kami melihat di lokasi ini di lantai 6, tepatnya di Grand Mandarin Orchard Ballroom. Di sini sudah terpasang dengan rapi seperti meja untuk VIP guest, kemudian juga persiapan lainnya yang nantinya akan dilangsungkan acara book launching dari perjalanan hidup pimpinan atau CEO dari Lipo Group Mohtar Yadi, yaitu My Life Story. Dan seperti di belakang saya, ini adalah jajaran dari biografi perjalanan hidup dari Mohtar Yadi, kemudian testimoni dari sejumlah tokoh seperti dari Manta Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian juga testimoni dari Presiden Indonesia, Joko Widodo yang sangat mengapresiasi buku My Life Story ini. Dan meskipun acara nantinya akan dimulai pada pukul 3 atau 4 sore waktu Singapura, namun persiapan di sini sudah sangat matang sekali karena nanti juga akan diputar video tentang Mohtar Yadi perjalanan hidup dia, kemudian juga akan diputar video perjalanan dari Lipo Group. Dan di sini seperti bangku yang nantinya juga akan diberi buku dari My Life Story ini, nantinya akan dibahas sambil para tamu ini atau para tamu yang diundang nantinya ikut membaca, kemudian juga ikut berdiskusi bagaimana nantinya pemaparan langsung akan disampaikan oleh Mohtar Yadi. Saya juga sebenarnya adalah salah satu pengagum dari Mohtar Yadi, saya sudah membaca buku sebelumnya yang dirilis di Indonesia yakni Manusia Ide dan sangat menantikan sekali pemaparan langsung dari Mohtar Yadi bagaimana episode dalam hidupnya dari mulai lahir di Batu Malang, Jawa Timur pada 1929 hingga periode awal di 1940-an perjalanan hidupnya dari Malang, kemudian di periode berikutnya dari tahun 1950-an di mana ia pindah ke Jakarta dan memulai merintis bisnisnya hingga ke periode berikutnya di tahun 1970-an di mana mulai mengembangkan sejumlah perusahaan, membesarkan perusahaan, kemudian juga mengembangkan bisnisnya hingga sekarang saat ini menjadi salah satu living legend dari bisnis Indonesia. Kita sangat menantikan sekali bagaimana nanti pemaparan dari Mohtar Yadi dalam book lounge dan juga signing event buku My Life Story dari Mohtar Yadi ini. Ya Cika, apa saja agenda acara dari peluncuran buku ini nanti? Ya ada sejumlah tokoh yang akan hadir di sini, diantaranya adalah Head Parliament of Singapore yang nantinya langsung hadir di sini, yakni Dr. Halimah Yaakob. Nanti Dr. Halimah Yaakob ini akan memberikan langsung speech-nya mengenai buku dari Mohtar Yadi dan juga bagaimana nantinya berpengaruh dan berdampak terutama pada generasi muda di Singapura. Karena memang buku ini sangat menginspirasi sekali, terutama untuk generasi muda lebih berani untuk mewujudkan mimpinya. Selain Head of Parliament of Singapore, nanti juga akan dihadiri oleh dekan dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, yakni Prof. Kishor Mahbubani. Nantinya Prof. Kishor Mahbubani ini akan mendampingi langsung Mohtar Yadi dalam sesi question and answer. Dan nantinya setelah adanya speech, kemudian pemutaran video yang akan nanti dilakukan setelah acara ini dimulai, nantinya akan diadakan juga tanya-jawab dari para hadirin di sini untuk menanyakan langsung bagi yang penasaran tentunya yang sudah membaca buku bagaimana ia berani dalam mengembangkan bisnisnya. Dan ini tentunya yang ditunggu-tunggu dari peluncuran atau launching buku ini, pemaparan langsung, kemudian juga ada sesi tanya-jawab sebelum nantinya diakhiri dengan book signing. Dan selain tokoh-tokoh tersebut yang saya sebutkan, nantinya juga tentunya dihadiri oleh keluarga dari Mohtar Yadi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Cika atas laporannya pemirsa. Demikian laporan langsung Cika Mutazam dan Juru Kamera Said Kutub dari Singapura.